Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang berada di perdesaan yang jauh dari pusat kota, pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Kesehatan Setempat membangun 10 unit puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan kesehatan 24 jam. Puskesmas dengan fasilitas lengkap termasuk ambulan ini dibangun di 3 kecamatan yang berada sangat jauh dari pusat pelayanan rumah sakit, yakni kecamatan Pagar Gunung, kecamatan Merapi Selatan, dan kecamatan Kikim Timur. Menurut Bupati Lahat, Seifuddin Aswari Rifai saat ditemui Jumat 18 Desember 2015 mengatakan, di tahun 2015 ini, Dinkes Lahat sudah membangun 10 unit puskesmas modern dengan pelayanan lengkap layaknya rumah sakit, untuk melayani masyarakat yang berada di pedalaman dan perdesaan yang jauh dari pusat kota. Dengan adanya puskesmas rawat inap ini, diharapkan warga akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadahi, dan tidak harus jauh-jauh ke kota karena pelayanan disiapkan 24 jam. Selain mendapatkan bantuan berobat gratis, pada kesempatan ini ratusan warga juga mendapatkan pembagian kartu Indonesia sehat dari pemerintah. Zulfikri Sriwijaya TV